Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melakukan unboxing dari G-Shock Moodmaster GG-B101-A3JF Ini merupakan GDM series ya Langsung saja kita lihat seperti apa dan bagaimana spesifikasinya Ini dia, box di dalamnya Ada box jam tangan Dan juga buku panduan Ya, ini dia jam tangannya Wow, just wow guys Tampilannya yang strong, manly Dari tampilannya saja, durability-nya sudah bisa terlihat ya Jam tangan ini berdiameter 53,1 mm dengan ketebalan 19,3 mm Kemudian, untuk movementnya menggunakan quartz movement dan memiliki water resistant hingga 200 meter Untuk lapisan kacanya, masih menggunakan mineral crystal glass Sangat disayangkan sekali untuk jam tangan dengan durability tinggi tapi masih menggunakan kaca mineral crystal Kemudian, untuk case-nya jam tangan ini menggunakan lapisan karbon Ada pun beberapa keunggulan dari penggunaan bahan karbon ini Yaitu, lebih keras atau tidak begitu elastis Lebih kuat, lebih ringan Tahan terhadap perubahan suhu Memiliki durability tinggi atau tahan lama Dimensi yang stabil Artinya, bentuk dari case-nya tidak akan menyusut atau mengembang Jam tangan ini juga memiliki quad sensor Yaitu Barometer Termometer Di sini bisa dilihat suhunya 28,2 derajat celcius Kemudian, ada digital compass Lalu, juga ada fitur altimeter Selain itu, juga memiliki super illuminator seperti ini Jam tangan ini juga bisa dihubungkan ke smartphone kalian menggunakan aplikasi G-Shock Connected Bisa melalui Android maupun iOS Nah, untuk menghubungkan jam tangan ini dengan smartphone Caranya simple saja Setelah menginstall aplikasi G-Shock Connected Dan pairing menggunakan bluetooth saja seperti ini Nah, pengaturannya tinggal kalian pilih saja Data yang ingin ditampilkan seperti apa Misalkan untuk satuan jarak menggunakan kilometer dan lain-lainnya Jika pairing sudah selesai Kalian bisa lebih mudah untuk melakukan penghitungan data seperti jumlah langkah serta kalori yang terbakar Dan juga pengaturan waktu serta alarm Uniknya juga dari G-Shock Master TV ini Yaitu bisa melakukan phone finder seperti ini Handphone kalian akan mengeluarkan nada dering seperti ini nantinya Itu dia Nah, untuk harga dari jam tangan ini Akan saya sertakan di kolom deskripsi beserta link pembeliannya ya Itu dia video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya Bye